Intro Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua Semoga selalu dalam keadaan saya setelah pihak kita semua keluarga Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat Merayakan hari lebaran Kepada teman-teman umat muslim yang merayakan Nah kali ini Saya melanjutkan obrolan Picitanya silahnya obrolan Memotivasi Perolahraga di usia-usia lanjut Dan video yang sekarang ini saya buat Adalah video yang keempat Jadi ada video satu Ada video dua A Terkasih kode Selanjutnya ada video dua B Dan sekarang Video yang Yang keempat lah Karena yang kedua terpecah menjadi A dan B Video yang keempat Semoga hal ini tidak jenuh Dan menjadi asik Kita ngobrol Walaupun saya tahu Kepada ini merupakan satu arah Jadi saya bikin video Ketika Ada yang klik Ada yang menonton Sampai akhir Paling tidak Teman-teman tidak melihat hanya di cover saja Kurang lebih Sehingga ada penasaran untuk membuka Dan mendengarkan Paling tidak saya dapat berbagi sesuatu hal yang positif Menurut pandangan saya Bicara berolahraga Di usia lanjut Kembali saya sedikit buka dulu Sebelum ke Kuin narasi yang saya bawakan untuk kali ini Di usia lanjut Kebanyakan teman-teman Saya ajak diskusi Ataupun ketemu Baik itu Lalu Sosial media Di Youtube Di Facebook Instagram Itu ada rasa Perasaan Enggan Atau silahnya malas Itu adalah bahasa Saya pikir Mungkin komunikasinya Atau mindset Ketika Berbicara berolahraga Di usia lanjut Belum klik Saya ingat itu belum klik Nah kali ini Mungkin baru Lima video Yang saya buat secara Konten seperti sekarang ini Saya jelaskan langsung Menurut pengalaman saya Bahwa Kalau saya sendiri Sampai 2 Januari 22 ini Telah mencapai usia 60 tahun Saya masih rutin Continue untuk melakukan Aktivitas berolahraga Namun Hal tersebut Saya sudah Pikirkan Dari Sejak lama Masih-masih Bujang Maaf saja Masih-masih Bujang Masih menggeluti Terjun di Bidang laga Yaitu Olahraga PSPS Bakti Negara Di persatuan sini Pekasilan Bakti Negara Sebagai atlet Itulah sudah berpikir Karena Rupa-rupanya Di saat itu Saya beranggapan Kalau hal Berolahraga seperti ini Saya bisa lanjutkan Di usia lanjut Ketika saya masih Bernafas Dikasih kesempatan Untuk hidup oleh Tuhan Yang memahkuasa Begitu Ceritanya Agak sedikit spirit Saya akan mencoba Untuk Berpikir mulai sekarang Jadi saat itu Saya berpikir seperti itu Saya akan berpikir Mulai sekarang Gimana caranya Olahraga apa yang Cocok Yang mesti diambil Atau dilakukan Ketika sudah Usia lanjut Berarti Apa yang saya tampilkan Dalam Video-video di Youtube saya Yang sangat sederhana tersebut Berkali-kali saya katakan Sangat sederhana Di antara ribuan Video yang ada Mungkin video saya Yang paling sederhana Karena pengambilan gambar Dari kualitas gambar Saya ambil sendiri Jadi tanpa ada bantuan Siapapun Saya baca ratu bidak Sesuai dengan penjelasan Pada pilih-pilih sebelum Saya lakukan sendiri saja Namun Hasil dari ending Dari Hal tersebut Sangat-sangat tidak sempurna Kurang profesional Sebagai gambarnya Karena ini semua Pengambilnya dari HP Yang bukan merenakan Atau Menurunkan nilai HP Bukan seperti itu Pernah saya tahu Prasis bahwasannya Saat ini banyak Teman-teman Atau orang-orang yang perlu Lombang untuk Menjadi ber Pelajar ke artis Pelajar ke artis Pelajar ke bapak Yang mempunyai posisi Di kalangan Pejabat Jadi sekarang sudah Anjuannya Sebagian besar Saya katakan itu adalah Membuat konten Jadi impu-impu Berita-berita Yang penting Termasuk TV-TV juga Kumpul-kumpul organisasi Apa sudah Segera sedikit Suka positif Youtube Yang memberikan Sesuatu hal yang terbaik Memberikan impu-impu Yang Bila perlu itu viral Nah dengan demikian Banyak orang yang Membuka video Sehingga subscribe Dan jam rayanya Cepat tercapai Kelan-kelan terus muncul Ujung-ujungnya adalah Finansia Kalau tapi Bagi saya Sampai hari ini Tanggal 30 April 22 Yang mungkin cukup Sudah terlalu lama Banyak video-video Saya sudah post Dalam youtube saya Karena Hanya untuk Sampai hari ini Hanya begitu Bertujuan Mendokumentasikan diri Jadi Apa yang mampu Dan dapat Bisa saya lakukan Di hari-hari sebelumnya Apakah ditonton Sebelumnya Sebulannya Hanya itu Artinya Hari-hari sebelum Hari sekarang Ending itu Hasilnya Saya dapat menikmati Saya dapat Biar Saya dapat buka Dalam keadaan Atau ada waktu Saya buka Saya dapat Itu bisa Menepaluasi Tenggara beginilah Gerak saya Beginilah kodi saya Beginilah wajah saya Beginilah suara saya Dan Blah-blah-blah Dan lain sebagainya Jadi semua itu Sebagai Sebagai koleksi Sebagai Evaluasi diri Nah semoga Apa yang kita post Atau konten-konten Yang kita bawa itu Terdiri Ribuan orang Yang ada di dunia ini Karena Berbicara tentang Youtube Itu Yang kuatnya adalah Bukan hanya Dilingkungan keluarga Dilingkungan daerah Bukan di lingkungan pulau Tidak lagi Kita berbicara Dengan lingkungan Jadi dunia Bukan ada istilah Tapi itu adalah Kita menggenggam dunia Komunikasi bisa Intik dilakukan Komunikasi itu bisa Mudah Dilakukan Jadi yang namanya Tetap muka Belagi Video Itu Sangat Gampang Sudah Lasim Dan Terbiasa Gitu Untuk itu Saya kembali ke Masalah Apa yang saya Ngenangankan Dari Kata tadi Sebagai Jadi atlet Jadi masih Jadi atlet Punya Ngenangan Dekat Senama apa Olahraga apa yang Baik Menurut Emang saya Satu berpikir Agar Dapat Olahraga Tapi Tidak Memerlukan Pertama Tidak Memerlukan Waktu Terlalu Lama Tidak Memerlukan Tempat Terlalu Luas Dan Efisien Satu gerakan Satu gerakan Di tempat Barang Satu meter Sekilah Tempatnya Kita bisa Dan mampu Untuk Menggerakkan Semata Otot Itulah Pikiran Yang Saya masih ingat Di saat Akan Mengevaluasi Yaitu Gerakan Apa Yang cocok Menurut Seusia sekarang Akhirnya Singkat cerita Saya terus gali Saya terus coba Saya terus praktek Kan Takkan Masa namen Dengan Kayak aerobik Harus loncat-loncat Harus Menggerakkan Badan Masa juga Mengolah tangan Kesana Kesini Dengan Hitung Aritme Nada Hitungan Satu Dua Tiga Hentak 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 Itu Saya pikir Di Kala itu Setelah memperhatikan Senam-senam tersebut Di pikiran Atur di otak Harus berpikir Untuk mengingat Ketukkan Harus mengingat Yang namanya Habis gerak Ke kanan Harus ke kiri Biar Biar simetris Habis ke kiri Harus Habis gerakan Tangan ke depan Mungkin harus Kesamping Jadi Jadi cukup Berpikir Untuk melakukan Gerakan-gerakan Seperti itu Namun dalam Konteks sekarang Walaupun Saya bicara Dengan gerakan itu Artinya Bukan Cerita endingnya Begitu Kita menjelang pensiun Kurang lebih Lagi 5 tahun Akan menjelang pensiun Kebetulan Saya 2018 Sudah Pensiun dari Suatu pekerjaan Di Hotel Saya Saya adalah Ex Sebenarnya Ex Bagawe Hotel Ini Saya Bagawe Hotel Bali 5 tahun Sebelum Pensiun Sudah Terus Memperhatikan Hari Ketemu Jadi Klik Senam Yang saya lakukan Dan jaring Saya post Di Channel Youtube Semoga Di akhir Session Obrolan Ini Saya akan Tampilkan Senam-senam Tersebut Kembali Lagi Padahal Di Video-video Sebelumnya Sudah banyak Sekali Sangat-sangat Banyak Senam Itu Yang Fokusnya Adalah Pertama Pakapnya Harus Dipegang Kaki Jadi Ujung Kaki Kanan Dan Kiri Itu Harus Bertumpu Di Tanah Bukan Bukan Tampak Kaki Seluruh Kedua Gerakannya Hanya Menaik Turunkan Menaik Turunkan Pinggang Pinggul Ya Tentu Dalam Hal Tersebut Adalah Kaki Dihingit Ujung Kaki Yang Kanan Dan Kaki Yang Kiri Setelah Itu Kita Lakukan Gerakan Aik Turun Melalui Suatu Proses Pelan Dulu Di Saat Pelan Itulah Kita Merasakan Otot Otot Tengah Di Pinggang Dipinggul Di Lutut Terpah Kanan Kiri Tumit Itu Harus Kita Nikmati Ya Kalau Sekedar Turun Begitu Saja Ya Bagi Sepanang Saya Kurang Pas Jadi Kita Nikmati Secara Pelan Lahan Karena Di saat Melakukan Gerakan Tersebut Logikanya Otot Terpahat Baik Kanan Dan Kiri Dan Juga Tumit Karena Posisinya Seperti Tadi Biasanya Itu Paling Tidak Mulai Dia Pegal Pegal Kalau Saya Sendiri Boleh Dikatakan Hampir Continue Karena Menggunakan Sistem Apa Yang Saya Sampaikan Di Sebelumnya Empat Empat Kiwi Jadi Empat Empat Itu Empat Adalah Pertama Siang Lohraga Kalau Nggak Dapat Pagi Siang 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 Malam Ya Penjelasannya Ntar Lagi Kalau Teman Teman Ingin Saya Nongsi Lebih Banyak Guasanya Sebab Di Pdpd Sebelumnya Saya Sudah Sampaikan Hal Itu Yang Empat Yang Terakhir Adalah Durasi Waktunya Durasi Waktu Yang Paling Cepat Saya Berolah Raga 3 Menit Kalau Ada Waktu Lebih Dikit Kita Tingkatkan Menjadi 5 Menit Ada Waktu Lebih Luar Dikit 10 Menit Yang Terakhir Ada 15 Menit Itu Pak Yang Paling Terendah Artinya Bukan Harus Memotot Terus 3 5 10 16 Bukan Walaupun Itu Kita Bisa Dilakukan 20 Menit 25 Menit 30 45 Menit Silahkan Itu Lebih Bagus Ini Kan Kita Berbicara Tentang Kalau Di Saat Sibuk Sekali Di Saat Tidak Terlalu Bagus Sekali Tapi Menurut Teman Saya Sebaiknya Bergerak Seperti Sistem Itu Tidak Tiga Menit Setelah Pension Singkat Cerita Lagi Karena Kita Ngombrol 2018 Udah Lepas Dari Satu Pekerjaan Ya Tentu Namanya Orang Sudah Pension Retired Ada Bahasanya Kita Banyak Punya Waktu Secara Teorinya Tapi Tidak Menjamin Juga Terkadang Begitu Orang Pension Ternyata Ada Kerja Kerjaan Lain Mungkin Menuntut Perekonomian Harus Melakukan Saya Sendiri Atau Menambah Kerjaan Lain Selain Ada Finansial Sisa Dari Pension Kalau Kalau Saya Sendiri Habis Venture Ya Namanya Hidup Di Lekuan Bali Terpilih Menjadi Satu Organisasi Pengurusan Terus Mengurusi Masyarakat Mengurusi Ikut Di Kedinasan Kebekel Kedinasan Apa Sikinya Pemerintah Dan Tambah Lagi Kalau Bicara Di Bali Juga Ada Adat Kita Terjun Di Urusan Adat Ya Cukup Cukup Membuat Waktu Terkurasa Kita Masuk Juga Pikir Apalagi Pas Ada Masalah Terkadang Juga Satu Hari Itu Kita Bisa Mengurangkan Rapa Tiga Kali Di Satu Tempat Ketempat Yang Lain Dan Pernah Juga Saya Tepat Lima Kali Satu Hari Jadi Gimana Harus Mengatur Waktu Kedua Harus Paling Tidak Juga Harus Kepikir Dalam Puin-Puin Rapat Penyajian Rapat Tersebut Ada Satu Masalah Yang Harus Dipikirkan Dipecahkan Dicarikan Solusinya Bersama Dengan Tim Itu Mesti Duga Tidak 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 Membawa Perasaan Tidak Seperti Itu Ini Sedikit Agak Ngelor Nidul Kembali Lagi Menang Karena Kita Ngobrol Dan Berbagai Sesuatu Yang Bersaling Bertukar Pikiran Bertukar Pengalaman Semoga Pengalaman Yang Terbaik Kita Utarakan Hal Yang Rame Teman Teman Semoga Tidak Dialami Yang Harapkan Ada Hal Yang Positif Hal Yang Berguna Untuk Perkembangan Organisasi Perkembangan Hidupan Termasuk Juga Ranah Untuk Melangkah Ke Hari-hari Yang Lebih Baik Hari Kita Pension 2018 Saya Harinya Merubah Mencet Cara Berpikir Olahraga Itu Kita Pake Hiburan Olahraga Itu Sepake Harus Satu Hal Yang Enjoy Karena Kenapa Demikian Teman Konsep Metode 4 CW Itu Saya Ketemukan Dan Saya Sudah Persiapkan Dari Awal Seperti Cerita Tadi Satu Contoh Lagi Satu Pagi Hari Apalagi Dengan Agiana Tiga Rapet Tiga Agiana Tiga Acara Jam Jam Sudah Diatur Pertama Undangannya Tanggal Jam Segini Sampai Jam Sekian Terus Rapat Kedua Kebetulan Juga Jamnya Syukur Syukur Ada Perbedaannya Dari Jam Sekian Terakhir Rapat Jam Ini Dengan Jam Terakhir Meningat Dari Jadwal Pada Tentu Tentu Dari Fisik Dari Juga Pikiran Cukup Terkuras Bagi Masalah Salah Yang Kita Tangan Cukup Memerlukan Kehati Hatian Dalam Memberikan Panangan Tentu Memang Satu Keputusan Saya Berpikir Kalau Hal Mumet Jadi Pikiran Mumet Itu Kita Bawa Terus Kita Bawa Ke Satu Tempat Rapat Ini Hanya Pindah Rapat Yang Kedua Rapat Yang Ketiga Sampai Di Rumah Duduk Bumpama Termenung Begitu Mikirkan Itu Terus Tanpa Ada Tanpa Mempunyai Satu Solusi Untuk Merit Merit Pikiran Termasuk Juga Pisik Dan Pikiran Kita Saya Rasa Kalau Hal Itu Didiamkan Secara Terus Menerus Hari Ke Hari Minggu Keminggu Dan Bulan Ke Bulan Cukup Membuat Kita Memat Terus Apa Jadinya Kalau Perasaan Kita Mumet Padahal Mungkin Saja Masalahnya Bukan Masalah Kita Karena Kita Berinteraksi Dengan Orang Banyak Terkadang Tidak Bisa Dikinari Menjadi Tugas Sebagai Orang Pengurus Apa Itu Dalam Satu Organisasi Ada Masalah Masalah Yang Harus Kita Pecahkan Yang Harus Kita Ambil Tindakan Solusi Apalagi Ada Suatu Keraguan Dalam Melakukan Keputusan Melakukan Tindakan Jadi Takut Untuk Berbicara Sesuatu Biar Tidak Ada Efek Yang Membias Ke sana Ke sini Dan Sebagainya Itu Masalah Melahati Bagi Pengalaman Saya Nah Dari Semua Ilustrasi Tadi Syukurlah Sampai Hari ini Kembali Minta maaf Akan Berkali Saya Katakan Usia Lanjut 60 Tahun Ini Saya Mempunyai Suatu Solusi Bahasanya Bukan Solusinya Harus Minum Obat Bukan Solusinya Harus Makan Banyak Bukan Solusinya Harus Iskirahat Banyak Tidur Bukan Solusinya Harus Begitu Ngumat Keluar Daerah Harinya Pergi Ke Jakarta Maaf Saja Saya Tinggal Di Bali Bukan Solusinya Saya Harus Datang Ke Tempat Hiburan Sebagainya Bukan Berusaha Untuk Membangkitkan Motivasi Diri Berusaha Untuk Bahasanya Enggak Bukan Mengembalikan Tenaga Bukan Si Jadi Efek Tenaga Yang Khusus Negatif Jadi Wacana Otak Negatif Ada Negosiasi Ada Argumentasi Ada Perasaan Sampai Argumentasi Sedikit Agak Emosional Sebagainya Dengan Temen Dengan Lawan Bicara Dengan Lingkungan Dengan Apalah Namanya Nah Hal itu Kita Soba Untuk Ditanam Di Tempat Itu Saja Gimana Caranya Untuk Ketika Kita Pulang Ketemu Sama Keluarga Ketemu Sama Anak Berada Dengan Lingkungan Baru Lagi Di Lain Rapat Untuk Mengeluarkan Itu Yang Saya Pikir Untuk Carikan Satu Solusi Yang Bukan Kembali Lagi Bukan Saya Harus Bermeduh Rumah Tidur Habis Habisan Tidur Pajam Gajah Maksud Duga Harus Mengkonsumsi Obat Biar Tenangan Harus Banyak Makan Vitamin Makanan Yang Porsinya Lebih Bukan Solusinya Solusinya Adalah Untuk Merifers Kembali Merifers Kembali Pisik Pikiran Dan Hal-hal Yang Harus Kita Ambil Kita Tanam Di Pikiran Tersebut Merupakan Hal-hal Yang Positif Yang Ada Manfaat Dan Padahnya Nanti Setelah Di Hari-hari Selanjutnya Ketika Menangan Satu Misalah Tersebut Semoga Untuk Bisa Bergimantasi Di Tempat Itu Saja Namun Gimana Caranya Untuk Hari-hari Selanjutnya Kita Bisa Mampu Membuat Diri Merifers Pikiran Merifers Strategi Merifers Perencanaan Karena Saya Pikir Selanjutnya Banyak Ketika Masih Sehat Kita Harus Berusaha Sehat Bahasanya Kita Harus Berusaha Sehat Nando Itu Hari Kita Dapat Semoga Kita Dapat Melangkah Ke Hal Yang Lebih Positif Lagi Solusi Solusi Dengan Cerita Obrol Tadi Akhir Akhirnya Saya Lakukan Warga Senam Sekarang Fokusnya Kembali Senam Jadi Ceritanya Agak Ngelor Njudul Tadi Itu Banyak 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 Contoh Tetapi Enggak Apa Saya Pikir Itu Bagus Sebab Untuk Mempunyikan Suatu Tujuan Itu Mesti Harus Ada Kronologinya Terus Ada Ending Ceritanya Biar Kita Bagus Dan Lebih Gampang Untuk Menyimpulkan Tujuan Daripada Kita Ngobrol Dan Apa Yang Kita Sampingkan Semua Itu Bisa Ditangkap Oleh Teman Teman Yang Melihat Ataupun Mendengarkan Apa Ngobrol Akhirnya Senam Itu Kita Lakukan Apa Dasarnya Untuk Melakukan Gerakan Tersebut Pertama Dari Sini Waktu Gimana Caranya Senam Apa Yang Harus Agar Temat Jadi Waktunya Singkat Tapi Semua Tempat Bergerak Kedua Tempat Tidak Terlalu Luas Tetapi Otot Tidak Bergerak Dan Apalagi Tidak Terlalu Terganggu Lingkungan Keluarga Namanya Opportunitas Yang Namanya Continue Kalau Gerakan Itu Dilakukan Tersebut Saya Menemukan Gerakan Gerakan Itu Saya Sudah Perhatikan Sampai Hari ini Sampai Tadi Sore Tadi Pagi Terani Malam Ya Cukup Lumayan Ini Bukan Teman Jadi Ini Bukan Satu Promosi Teman Teman Harus Bisa Bisa Paksakan Untuk Melakukan Gerakan Itu Bukan Bukan Namanya Kita Ngobrol Ngobrolin Pengalaman Tentu Hal yang Positif Yang kita Ngobrolkan Hal yang Bagus Menurut Pengalaman Saya Yang kita Ngobrolkan Bukan Sesuatu Hal Planning Yang disini Bukan ada Planning Lagi Ada Planning Yang kita Bicarakan Untuk Planning Yang lain Tetapi Untuk Konten Kali Ini Kita Berolahraga Dengan Saya Punya Senam Jadi Senam Itu Sekali Kita Lakukan Di Tempat Yang Tidak Membukan Tempat Terlalu Luas Namun Otot Cuma Bisa Bergerak Baik Dari Otot Bawah Ujung Apa Saya Jelaskan Tadi Dari Posisi Kaki Di Tanah Itu Adalah Ujung Kaki Kanan Dan Kiri Lanjutnya Dilakukan Gerakan Jadi Dari Ujung Kaki Menuju Kebetis Menuju Persendian Nah Ini Persendian Kembali Lagi Persendian Sampai Otot Pahak Kanan Pahak Kiri Terus Masuk Ke Punggung Kanan Punggung Kiri Sampai Kedada Apalagi Senam Tersebut Sesuai Video Yang Sering Saya Tayangkan Pada Channel Itu Itu Menggunakan Alat Bantu Media Beton Itu Bukan Semuanya Terus Menggunakan Beton Yang penting Ada Pegangan Ada Busi Ada Pisah Kayu Ada Pisah Apalah Kemudian Ada Tempat Memegang Nah Kelapa Kita Memegang Memegang Suatu Waktu Kita Bisa Lakukan Dengan Gerakan Tanpa Memegang Jadi Menjaga Keseimbangan Baik Keseimbangan Nanti Biar Tidak Terlalu Conong Kedepan Belakang Samping Kanan Samping Kiri Jadi Adalah Bantu Itu Nanti Ketika Ketika Lakukan Penekanan Terhadap Lepantik Yang Saya Gunakan Itu Tempat Yang Lumrah Tempat Yang Umum Yang Semua Orang Sudah Tahu Tempat Duduk Yang Biasa Ditaruh Terbuat Dari Beton Ditaruh Di Halaman Ditaruh Di Tempat Yang Terbuka Itu Ada Tempat Duduk Yang Saya Nyempat Itu Saya Gunakan Kita Tekan Saat Menekan Seperti Sudah Sudah Selamat Yang Kita Tutup Tutup Di Lepang Dan Tadah Masih Juga Lepang Di Session Terakhir Saya Tampilkan Beberapa Videonya Menekan Sama Saja Dengan Sekarang Contoh Maaf Sekali Lagi Saya Harus Memperagak Tidak Terlalu Banyak Keringat Nanti Udah Malam Ini Cara Menekan Seperti Itu Akhirnya Menambahkan Tenaga Tarik Di Bapak Persepan Di Dada Sebentar Saja Dikeluarkan Itu Modis Tubuh Penyalurun Tenaga Selanjutnya Untuk Gerakan Pinggang Pinggul Piotop Kanada Kiri Itu Dia Akan Bergerak Dari Ilustrasi Tadi Hanya Kita Tinggal Di Tempat Saja Jadi Jum Paki Kita Taruh Di Tanah Dan Juga Jum Paki Kiri Kita Bergerak Begitu Aja Dengan Gerakannya Satu Gerakan Itu Ada Operasinya Tambah Sedikit Tapi Lebih Banyak Tinggal Di Tempat Seperti Di Otot Otot Yang Kita Berperan Dan Dapat Olahragakan Saat Itu Otot Otot Betis Dari Bawah Otot 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 Jari-jari Kaki Ke Atas Lagi Otot Betis Ke Atas Lagi Persenian Dikutup Lanjut Lagi Di Otot Paha Kanan Kiri Lanjut Ke pinggang Tinggul Lanjut Lagi Perut Dada Leher Mungkin Yang lain Gak Tau Lagi Lagi Otot Di Leher Geraknya Berwasi Waktu Tiga Menit Cukup Lumayan Belum Terbiasa Membuat Otot Pegang Nah Itulah Kesimpulannya Untuk Satu Cenam Itu Koloperasi Yang Lain Jika Benar-benar Mungkin Jenuh Atau Terpegel Mungkin Tidak Mud Untuk Itu Tapi Tidak Menutup Mungkin Juga Harus Mengambil Kerakan Yang Lain Seperti Kaya Taiji Santai Tumpahkan Fokus Kayaknya Keputangan Kedepangan Jadi Seolah Kita Meloncat Kalau Kita Kesamping Seolah Kita Meloncat Terbang Ya Anggap Seperti Itu Kalau Kita Kibas 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 Kekoran Sepertinya Kita Membuka Anggap Kita Sebagai Seorang Burung Jadi Mengadehkan Diri Sebagai Burung Selolah Keperasa Untuk Mengibaskan Sayap Ketika Ketuk Tangan Itu Menutup Sayap Dan Sebagainya Nah Ketika Saya Bicara Dengan Sesingkatnya Itu Teman Mampu Dan Bisa Dapat Menyimpulkan Jadi Konsentrasi Otak Kita Mesti Harus Ditaruh Di Sana Kita Tidak Akan Mengingat Hal Yang Tadi Bisa Rapat Di Saat Mungkin Argumentasi Di Saat Kita Mungkin Ada Masalah Jadi Harus Lepas Sehingga Menset Cara Berpikir Untuk Berolahraga Di Usia Lanjut Sebelum Saya Puginkan Itu Mesti Kita Sudah Melayu Planning Ketika Usia Mudah Olahraga Dengan Waktu Satu Jam Terus Sengaja Dua Jam Mungkin Sudah Terbiasa Ataupun Ditanamkan Saya Harus Berolahraga Satu Jam Contoh Nisap Mudah Tetapi Usia Lanjut Kita Harus Rubah Kalaupun Itu Bisa Dan Dapat Dilakukan Dan Mampu Masih Melakukan Satu Jam Dua Jam Pahen Pahen Saja Silahkan Malah Lebih Bagus Tetapi Kan Banyak Juga Teman Teman Mungkin Pernah Berolah Ketika Usia Lanjut Jangan Terlalu Banyak Mengacu Jantung Jangan Terlalu Memaksa Diri Jangan Terlalu Memaksa Power Jantung Bisa Lebah Bisa Sakit Bisa Meninggal Apalagi Ada Berita 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 Nanti Orang Sedang Bermain Plutang Kis Dipaksakan Sudah Capek Harus Mengejar Bola Kedepan Kesamping Harus Loncat Harus Jongkoh Sedikit Mengambil Bola Dan Sebagaini Sehingga Jantung Terpacu Meninggal Di Tempat Ada Juga Terkadang Kita Dengar Mahai Sepeda Dipaksakan Harus Capek Pingsan Meninggal Apalagi Main Tenis Harus Larinya Bola Ditaruh Di Depan Oleh Lawan Kita Cari Kedepan Begitu Melambung Ke Belakang Kita Harus Larik Kencang Dan Sebagainya Kecapean Meninggal Di Tempat Dan Sebagainya Jadi Karena Beradanya Informasi Informasi Seperti Itu Dan Akhirnya Kita Pikiran Kita Dicekok Menyerap Wiyaya Besok Besok Enggak boleh Saya Olahraga Sebelumnya Ada planning Untuk Olahraga Kecil Kecilan Tapi Karena Itu Yang Mencekok Pikiran Kita Lagi Punya Sudara Punya Teman Punya Anak Punya Istri Jangan Olahraga Terluka Jantung Bisa Saku Bisa Sakit Bisa 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 Sebagainya Yang Pada Darah Terus Saya Perhatikan Seperti Seperti Itu Yang Lalu Lalu Dia Rasa Keingin Untuk Bergerak Lebih Dari Hal Ada Ketakutan Ada Apa Rasengan Ada Rasa Batasan Nah Ini Batasan Batasan Bergerak Menurut Pengalaman Saya Saya Sependapat Juga Kalau Memasak Pertama Kalau Memasak Gantung Seperti Tadi Dan Butan Pismen Tennis Dipaksakan Itu Saya Sendiri Juga Bukan Talent Untuk Bermain Butan Kesatupun Bermain Tennis Saya Juga Gak Tau Kalau Dipaksakan Itu Mungkin Capek Duga Saya Setuju Lagi Usia Usia Secara Alami Kita Harus Sadari Dan Hakui Paham Sadar Itu Mungkin Bahasanya Umum Saja Tapi Kita Hati Oh Ya Saya Sudah Tua Saya Harus Tidak Sekeras Itu Bolahraga Tapi Kalau Teman-teman Di Umaran 50 60 70 Masih Jadi Akhlut Apa Ya Silah-silahkan Saja Paham Saja Jadi Pembicaraan Noprolan Kita Kali Ini Adalah Pembicaraan Noprolan Di Usia-usia Lanjut Yang Setanar Jadi Kita Apalagi Pensiun Apalagi Kita Lebih Banyak Di Rumah Apakah Kita Orang Sibuk Tapi Kalau Tidak Untuk Disahakan Berolahraga Sedikit Menemukan Metodenya Menemukan Tekniknya Olahraga Apa Yang Harus Dicarakan Diambil Dan Yang Paling Penting Lagi Apa Yang Saya Sampaikan Dari Video Satu Dua Tiga Dan Sekarang Yang Keempat Adalah Dan Sebelum Selanjutnya Banyak Nerasi Nerasinya Tapi Tidak Langsung Bertatap Buka Sekarang Ini Saya Narasikan Langsung Di Saksenam Kita Tambahkan Suara Bisa Melakukan Gerakan Serta Makan Suara Juga Akhirnya Terpikir Sebagian Saya Bikin Video Sekarang Ini Teman Biar Lebih Akrab Lebih Mengenal Ini Muka Saya Sudah Tua Ini Kata Kata Saya Dan Lebih Akrab Akhirnya Akhirnya Kalaupun Hal itu Dipasarkan Gak Tadi Main Tenis Ya Pahen Pahen Saja Tetapi Menurut Hemat Sekali Lagi Hemat Pandangan Saya Hal itu Tidak Boleh Mencekok Kepikiran Kita Oke Kita Jangan Melakukan Hal Yang Keras Seperti Tadi Ya Kena Penjelasan Saya Dipi Satu Sudah Kalau Sekali Berolahraga Dengan Keras Itu Mungkin Masa Akal Secara Lugika Kita Sudah Lanjut Tenaga Kita Secara Alami Itu Berbeda Tidak Sama Di Saat Kita Masih Buja Di Semakin Tahun Semakin Apalah Semuanya Proses Akan Mengalami Penurun Kalau Umar Sekarang Saya 60 Apalagi Teman 61 62 65 Walaupun Di Bawahnya Mungkin 55 50 45 30 35 Itu Masih Agak Enerjek 30 35 Kita Masih Golongkan Untuk Usia Usia Muda Jangan Berpikiran Baru Nanti Takutnya Umur 25 Kawin Belum Punya Anak Satu Baru Bagi Umurnya Mungkin 27 28 Sudah Tua Bukan Faktornya Makanya Di Video Pertama Sedikit Dujuk Untuk Ngobrol Sendiri Kayak Sekarang Ini Usia Lanjut Berapa Saya Tidak Ngerti Karena Saya Bukan Pakar Kesehatan Saya Bukan Orang Psikologis Dalam Kedokteran Saya Bukan Orang Spiritual Bukan Saya Masyarakat Biasa Saja Namanya Usia Lanjut Berapa Takut Nanti Kalau Tidak Setuju Berolahraga Sudah Sudah Usia Lanjut Kalau Ditanya Berapa Umur Baru 30 Terus Jadi Yang Harusnya Sudah Usia Lanjut Umur 80 Bilang Usia 40 Ya Ini Kontraditive Oke Kita Tutup Untuk Obrolan Yang Macam Itu Kita Kembali Keputnya Jadi Usia Lanjut Kita Lebih Bagus Lebih Baik Kita Berolahraga Sedikit Saja Dengan Metode Terindu Daripada Sama Sekali Tidak Atau Lawannya Yang Tadi Dengan Metode Apakah Itu 4 J W Ataupun Menemukan Sistem Yang Baru Ataupun Cara Yang Lebih Praktis Yang Lebih Apa Silahkan Pengen Untuk Inovatif Untuk Lebih Enerjik Lebih Motivasi Diri Dan Sebagainya Tetapi Kalau Lawan Daripada Metode Tadi Itu Adalah Melakukan Olahraga Sekali Bergerak Tadi Dengan Contohnya Main Bull Tankus Main Tenis Yang Habis Habis Jadi Walaupun Kita Melakukan Olahraga Sedikit Sedikit Tapi Secara Continue Konsisten Jadi Otot Otot Itu Secara Terus Menerus Dia Akan Terlatih Jadi Bahasa Saya Di Pilih Sebelum Itu Selalu Bilang Mengelastisitaskan Otot Jadi Mengelastiskan Jadi Pemahaman Saya Pandang Saya Menurut Saya Pribadi Mengelastisitaskan Itu Adalah Jadi Dia Melatih Otot Kalaupun Fungsi Otot Yang Ada Di Saya Anggap Sinilah Otot Yang Menyambung Antara Lenggan Sama Apa Namanya Empat Tangan Kita Berharap Fungsinya Normal Di Sini Bekerja Di Sini Bekerja Itu Sebaliknya Lumpur Tendak Kaki Ini Kaki Bisa Anggap Ini Otot Yang Paham Pengedat Elastisitasnya Adalah Dia Berfungsi Yang Dibawa Sesuai Dengan Pugasnya Dia Berfungsi Sesuai Dengan Pugas Yang Dipaham Ketika Dia Narik Ini Memberikan Peluan Itu Salah Satu Contoh Menurut Pemahaman Saya Makanya Untuk Pelatihan Sini Di Murug-mur Usia Lanjut Itu Bagi Saya Sangat Penting Saya Perlu Yang Diperhatikan Dilatih Bukan Harus Dikasih Obat Setiap Hari Bukan Harus Dibelikan Obat Karpoti Atau Reklama Untuk Obat Obat Bukan Menurut Mas Bukan Itu Kita Hanya Semangat Mentipasi Diri Ada Program Metode Yang Kita Mencoba Selama Mencoba Hasilnya Harus Positif Ini Lagi Penting Setiap Pergerakan Yang Kita Lakukan Sebut Baik Itu Apakah Menggunakan Sistem Saya Itu Pempat Waktu Pagi Siang Sori Malam Kalau Tidak Dapat Pagi Siang Sori Atau Malam Malam Gimana Ada Sejelasan Di video Sebelumnya Waktunya Pun Tiga Menit Lima Menit Sepuluh Lima Menit Kalaupun Lebih Silahkan Lanjut Bahasanya Lalaupun Itu Digunakan Sistem Apa Gerakan Apapun Kita Lakukan Itu Kita Harus Tanam Itu Adalah Positif Karena Yang Paling Penting Ketika Tubuh Kita Bergerak Menggerakkan Ototot Menelastisitaskan Ototot Kalau Sudah Dia Bekerja Dengan Hati Plong Tidak Ada Paksa Tidak Ada Tekanan Tidak Ada Bingung Malah Kita Berolahraga Habis Kira Kini Gimana Habis Sudah Tangan Kedepan Kau Salah Kebelakang Jadi Kacau Menurut Panas Saya Sebaiknya Jangan Dilakukan Gerakan Seperti Itu Kalau Memang Untuk Usaha Dance Atau Usaha Ada Penyusunan Langkaian Gerak Itu Boleh Boleh Saja Tapi Kalau Lama Seling Dapat Ya Udah Lepas Dari Gerakan Itu Dapat Ya Bagus Itu Tujian Untuk Melakukan Biar Kita Apa Jadi Habis Kerakan Ini Kesana Kesini Ya Sama Dengan Saya Contoh Ya Karena Kebiasaan Saya Sudah Tangan Segini Saya Tidak Harus Berpikir Habis Tangan Ini Bawa Kemana Dalam Gerakan Puan Itu Saya Bawa Kedepan Kalau Sudah Kedepan Secara Otomatis Karena Sudah Terbiasa Tangan Ini Tangan Ini Sedikit Agak Ada Posisinya Yang Ini Mungkin Luris Yang Agak Ketapak Kalaupun Ini Kita Putar Sedikit Yang Ini Juga Yang Tangan Ini Jika Kemutar Ada Gerakan Ini Kalau Sudah Sama Simetri Seperti Itu Yang Kedepan Jadi Tidak Sambil Otak Terus Berpikir Habis Ini Harus Gerakan Apa Habis Ini Yang Tangan Satu Terbuka Atau Dua Tiga Kita Keluarkan Saja Kita Keluarkan Itu Yang Kita Maksud Jadi Melakukan Gerakan Kalaupun Itu Gerakan Diciptakan Lihat Teman Kita Berharap Gerakan Itu Benar Benar Tidak Menjadikan Beban Jadi Hapal Walaupun Tidak Bahasanya Hapal Ya Alami Karena Kita Kan Bukan Perolahraga Di Usial Ini Itu Bukan Harus Dipertandingkan Ke Adisi Game Di Pons Ataupun Jalan Daerah Atau Kalaupun Ada Teman-teman Seperti itu Yang Berarti Masuk Kedekas Sentralisasi Kedalam Satu Tim Menjadi Grup Berapa Orang Sebagainya Nah Kalau Sekarang Ngobrol Kita Ini Adalah Ngobrol Secara Masyarakat Umum Sebagai Masyarakat Yang Penyawa Luang Yang Bingung Untuk Melakukan Satu Gerakan Gerakan Apa Yang Harus Dilakukan Kapan Harus Bergerak Gimana Metode Cara Teknik Sebaginya Jadi Saya Rasa Kembali Dari Video Langsung Seperti Ini Dengan Video Yang Sekarang Ini Sudah Video Keempat Jika Teman-teman Berkenan Untuk Klik 123 Sampai Keempat Ini Saya Pikir Semua Kesimpulannya Dari Awal Ceritanya Pembuka Pembuka Jadi Ada Pengantar Dulu Ada Point Teman-teman Mampu Mempun Jadi Saya Sampaikan Dengan Cara Bahasanya Agak Secara Umum Tidak Terlalu Cepat Gitu Jadi Masih Santi-santi Ada Senyumnya Dari Video Satu Sampai Video Keempat Ini Dan Saya Lebih Banyak Memberikan Perbanding Perbanding Contoh Contoh Sehingga Teman-teman Ketika Melihat Mendengar Sampai Memikirkan Dari Obrolan Begitu Saya punya Kata-kata Saya buka Sampai Terakhir Endingnya Yakinlah Saya Teman-teman Mampu Dan bisa Dapat Menarik Simpulan Semoga Hal itu Menjadi Satu Referensi Menjadi Satu Pertimbangan Menjadi Satu Pikiran Tapi Jangan Dipikirkan Terlalu Berat Jangan Dipikirkan Sampai Mengajukan Pekerjaan Pekerjaan Apalagi Di kantor Seharap Itu Dibuang Nah Ombrolan Kali ini Merupakan Ombrolan Santi Ombrol Olahraga Yang Juri Dan Metode Yang saya Gunakan Sampai Hari Ini Tanggal 30 April 22 Olahraga Tersebut Metode Empat Empat Kiwi Itu adalah Siapa Hiduran Jadi Beban Akal Tadi sore Tadi sore Kayaknya Sudah Ada kesibuk-kesibukan Yang Waktunya Agak Agak Mepet Harus Berjalan Terus Datang Dari Datang Dari Acara Dua Sampai Di rumah Buka Baju Yang kita Pakai Buka Ganti Uniform Minum Kopi Dan Rokok Lagi Memang Apa yang saya Sampaikan kemarin Itu Rokok Budang garam filter Sama kopi Itu menjadi peneman Jadi Menurut Kamar saya Ini saya tidak akan Promosikan Teman-teman harus Ikut Pakai Budang garam Seperti bukan Jangan merokok Tapi kalau sekarang Saya kenapa Merokok Itu ya Jadi sudah terlanjut Entah Masa saja Mungkin Semoga Kapan-kapan Bisa Memutus Tapi sampai hari ini Belum bisa Jadi maaf Teman-teman 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 Yang belum Jangan Jangan Mencoba Jangan Sama sekali Inilah Seninnya bagi Jadi kita Berbagi sesuatu Kalau Sebenarnya Katanya itu Perokok Yang bagus Berbaru Sebagainya Ini kan memang Si pandangan saya Memang kontradiktif Kontradiktif Saya senang Berlahraga Seperti itu Menjaga Kesehatan Tapi Di satu sisi Saya menambah Oke Mohon jangan Dibahas itu Jangan Diterluti Di obrol Dipikirkan Jadi Anggap Masalah Memotivasi Ini Suatu obrol Yang positif Yang menambah Pengetahuan Biar menambah Perbenaharaan Ketika kita Berbicara Bergerak Sebagainya Nah ada juga Yang Sikit tambahannya Mungkin saya tambahkan Lagi 15 menit Tanya ini Baru saya lihat Di HP 44 Menit 55 detik Jadi 15 menit Saya masih punya waktu Saya usahakan Untuk Kita mencapai Video yang keempat Ini dalam satu jam Cukup lumayan Saya harus Ngeceh sendiri Saya harus Ngobrol Kayak sekarang ini Sambil saya melihat Muka di video Rupanya muka Kali ini Di video saya lihat Sedikit agak Merah-merah gitu Merah-merah Mungkin pencapaian Kurang tidur Kurang istirahat Tapi gak apa Tapi perasaan senang Perasaannya enjoy Perasaannya Ada sesuatu Hal yang Kita sampaikan Sekali lagi Maaf Jadi Saya berpikir ini Positif Semoga Tujuan niat yang Bagus ini Teman-teman Saling mengundahakan Kita saling mengundahakan Apa saya sampaikan Dari pemuka-pemuka video Selalu dengan Berusaha Persikap Sopat Tantun Yang terakhir juga Penutup video Kita usahakan Tetap Berdaah kepada teman-teman Agar selalu Sehat Orang Peserta Sekelahga Sebaliknya juga Tentunya teman-teman Pasti juga Salam Salam Sebagai Sebagian Sehingga Orang ini akan Mengacu ke Sesuatu yang Positif Kecapean Pun sedikit Tapi karena Perasaan kita senang Semoga hal itu adalah Capek Sementara kita Setirahat Besok kita bangun pagi Sudah selesai Masalah fisik Tetapi masalah perasaan Masalah pikiran Itu perlu kita pelihara Perlu kita Bersama-sama Untuk saling Berbagi pengalaman Berbagi sesuatu Hal yang positif Apalagi untuk Saling Membantu Ketika kita Mau punya Suatu masalah Yang umat Kenapa sih Jalan buah Selain Harus Khusus Obat Sebagian Nah untuk Lagi Sekarang Lagi berapa ini Lagi 14 Lagi 13 Menit Tidak sedikit juga Teman-teman Yang Sering bertanya Kepala saya Pak Anon Kepala konten Bapak Kepala Kenapa Untuk menjelaskan Masalah makanan Masalah Apa namanya Alat Bukan alat Seperti apakah Susu Apakah Tupil Dan sebagainya Katanya Menurut Teman-temannya Yang senang Perolah Nge-gym Untuk melakukan Angkatan berat Jadi Teman itu bertanya Katanya Ketika orang Latihan Nge-gym Bodybuilding Seperti itu Jadi persiapannya Harus mengkonsumsi Vitamin Harus mengkonsumsi Telur Susu Istirahat Teraturkan Sebagainya Tidak sedikit juga Yang menanyakan itu Karena memang Saya tidak pernah Menyampaikan konten itu Atau menyampaikan Apalagi membuat video Apalagi memperlihat Itu tidak Sebenarnya sedikit malu Sedikit malu Kalau hal itu disampaikan Untuk mengisi waktu Paling tidak Semoga ini Tidak menjadi Masak Gitu Kalau masalah Konsumsi Yang Istilahnya makanan Saya sendiri adalah Sederhana Kalau sederhana Sepertinya harus turun Sangat-sangat sederhana Kenapa Saya belum dikatakan Sangat-sangat sederhana Menu Yang saya Konsumsi Apa adanya Kalau saya sendiri Sadar bahwa Sebagai orang yang Terasal dari Alat-sangat Alat udara Ketingguran Yang namanya Asia Itu menjadi Pakanan pokok Kalau saya ingat Tadi pagi Tadi pagi sampai ini Makan doang halis aja Kalau tidak terlalu banyak lah Mungkin piring yang kecil itu Terkadang mungkin Tiga per empat Tidak pul Terus pertanyaan saya Kalau Kalau punya apa Ini yang malu Kita berjarakan Kalau Kalau punya Ya Kalau pun itu Tadi Ada ikan Satu macam Ya Kita Pakai Karena saya Nggak merani dengan rasa Pahit Asem Ataupun Apa namanya Garam itu apa Asem itu Bukan Pahit Apalah Pedas Seperti itu Nggak berani Ya saya kasih kacap Jadi Oleh dikatakan Simpelnya Nasi Sama Lapau Berapa itu Daging Yang Ikan-ikan yang dipotong Mungkin dua potong Nggak terlalu banyak Porsinya Ya makan Nggak lama lagi makan Jadi Nggak ada 15 menit Nggak ada Kayaknya 10 menit kurang Itu Karena menu Sedih Makan-makan Makan Ambil air Pain Selesai Maaf Ambil rokok Ambil kopi lagi Kopi kita kuat Terus yang kemarin Apa makannya Ya sama Kalau tiga harinya Apa-apa Nasi sama Gak pautnya Ya mungkin Kalau lebih Satu batang Apa Satu lagi dikit Atau Nggak pernah Makan keluar Harus beli Daging Biar kita fit Sebagainya Kita jawab Pernah sih pernah Tapi Nggak rutinitas Pernah sih pernah Tapi Nggak Perti jadwal Pernah sih pernah Tapi 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 Gimana ya Tapi Tidak 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 Mesti Nggak sih Jadi secara umum Saya punya Konsep menu Seperti tadi Apakah di rumah Tidak disediakan oleh istri Oleh anak Seperti itu Ya karena kita Sehap Bisa Karena kita adalah Ya masyarakat biasa Makan sih bisa Makan pakai nasi Sebagainya Tapi Tidak Tidak Mesti Tapi Memang Saya potong aja Sampai disana Jadi Jangan terlalu Inilah Kembali Tapi Memang saya kuat kopi Saya kuat Rokok Cukup Cukup Rumah Nah Gimana cara Untuk membalankan itu Saya berusaha Nggak taulah Karena mungkin Ada suatu keyakinan Ada suatu pola Yang kita gunakan Pertama Maaf Teman-teman Mungkin Hal ini bagus Untuk berbagi Saya memang dari Dari Ibu bilang Jadi dari kecil Kalau ini dengar oleh Saya punya saudara Mungkin dia Sampai Segitunya Dia cerita Tentang kehidupannya Ini sebenarnya Bukan ada keluhan Bukan ada curhat Bukan Ini bukan Curhat Di Sosial media Dan di channel Youtube ini Saya rasa Adalah Informasi Seperti ini Sudah standar Karena kenapa Demikian Namanya Kita berbagi sesuatu Kalau melihat sesuatu Kenapa bisa kulit putih Mungkin ada share Kenapa bisa begini Ini sebenarnya sudah Era Internasional Era Sudah globalisasi Digital Di hal Mana yang tabu Mana yang tidak boleh diceritakan Mana yang namanya Personality Orang sebagi Sebagai Semoga kita masih mampu Untuk menjaga Matas-matasan Itu Nah saya kembali lagi Tentang itu Saya punya satu keyakin Atau metode Teman-teman Jadi saya masih ingat Ketika saya ditinggal oleh Ibu Yang melahirkan Jadi Setelah hilang Kurang lebih dari satu minggu itu Apa yang terjadi Jadi kita bisa bayangkan Nah sekali lagi Maafin teman ini Bukan curhatan Bukan kelupan Bukan merengah-rengah Bukan Bukan apa Mengeluh Tiap hilang Orang tua depan Bukan penyesalan Bukan Hanya obrolan Semoga yang positifnya Kita ambil Ketika sudah hilang Sekarang sudah Ibu sudah hilang Sekarang sudah Kurang lebih Saya masih ingat Satu minggu baru terasa Karena sebenarnya Dari besoknya itu Sekarang hilang Masih ada pacar Di Bali itu Masih ada kegiatan Sekarang hilang Jadi masyarakat Ada bisa ngumpul Ada bisa datang ke rumah Ada yang membantu Ini Bantu itu Setara juga datang Sebagainya Jadi Kurang lebih 3-4 hari itu Sampai 5 hari lah Masih ada Aktivitas di rumah Ada yang masih meliar Ada yang Kasian Sebagainya Masih ada Aktivitas lain Belum sangat Tersentuh Terasa Kehilangan orang tua Tapi setelah seminggu Otomatis Nafsanya Ini ceritanya Sekali lagi Bukan surah Untuk makan Berarti Mesti harus Ada usaha lain Karena Kalau Secara umum Ada ibu Badi ibu yang Masa Kita datang Untuk makan Nangis Itu Kalaupun Kita bisa Bantu Cek Kecil Cuci Kirim Sebagian Tapi ibu Udah Ilang Oke Ceritanya Dengan Begitu Ilang Ibu Saya masih Ingat dengan Apa yang Saya Konsep Oke Kalau Begini Untuk Selanjutnya Saya harus Semangat Intinya Itu Saya harus Semangat Saya harus Tidak Boleh Menyerah Tidak Boleh Apalah Ngobrol Salah Sini Nangis Bukan Dan Yang paling penting Adalah Namanya Cerah ini Sini Kata-kata Saya Hidup Untuk Makan Apa Makan Untuk Hidup Karena Saya Nggak Lihat Teman-teman Yang Menonton Saya Jangan Dijawab Tapi Kalau Bisa Disenyum Saja Kalau Saya Bertanya Seperti Saya Nggak Berani Menyatakan Saya Nggak Berani Mengatakan Ini Benar Ini Salah Hidup Untuk Makan Makan Untuk Hidup Tapi Memang Secara Teori Kalau Hidup Tanpa Makan Matilah Kita Tapi Kalau Pertanyaan Sekarang Kita Balik Lagi Apakah Hidup Itu Makan Makin Bingung Juga Tapi Bisa Jawab Dia Juga Memang Hidup Itu Memerlukan Makan Kalau Itu Terus Makan Saja Akhirnya Rame Oke Kita Jangan Bahas Lagi Artinya Saya Mempunyai Penyambaran Kelima Seperti Itu Walaupun Saya Hidup Nisya Tidak Mesti Harus Berpikiran Terus Makanan Kalaupun Dapat Makanan Sekarang Mertamanya Sekarang Menu Makanannya Tapi Dalam Otak Saya Oh Tidak Cocok Saya Harus Marah Saya Harus Mencati Maki Jadi Intinya Di Sana Syukur Saya Masih Ingat Kata Kata Itu Dan Syukur Hal Itu Menjadi Motivasi Terhadap Diri Saya Dalam Menyemangatin Diri Berolahraga Dan Termasuk Juga Apa Konsep Tadi Apakah Makanan Harus Mengkonsumsi Fil Sebagainya Resus Sebagainya Tidak Karena Saya Masih Teringat Dengan Itu Jadi Menjadi Teringat Sampai Detik Malam Ini 30 April 22 Apapun Ada Yang Penting Berupa Makanan Yang Halal Kita Makan Kalau Seandainya Istri Hari Ini Menyiapkan Selopau Yang Dalam Ikan Ke Dalam Kira Kita Oh Saya Harus Daging Ayam Tapi Karena Istri Masa Ikan Mestika Harus Kita Marah Kita Ambil Makan Kita Buang Kita Cacimaki Kita Marah Enggak Jadi Saya Tidak Punya Sampai Hari Ini Itu Yang Pantangan Kita Jadi Kita Makan Yang Makan Begitu Berlapar Kita Makan Habis Makan Kasih Air Ambil Rokok Jadi Basak Ambil Rokok Ambil Rokok Ambil Kopi Apain Bagi Saya Jadi Teman-teman Bisa Mampu Untuk Ininya Saya Minum Minum Apa Namanya Konsumsi Vils Perihub Kenapa Pernah Masih Ingat Dulu Minum Sisu Unline Apa Paling Saya Ingat Itu Paling Empat Kalian Dari Awal Awal Itu Habis Itu Nggak Pernah Lagi Nggak Pernah Datang Roku Untuk Dikonsumsi Biar Otok Ini Tengah Semua Yang Terjadi Sekarang Ini Saya Pikir Ada Ini Kena Kontinue Kena Ada Rasa Semangat Tinggi Memotivasi Diri Terus Pak Pak Kita Pegang Tadi Tumpat Pak Jwe Itu Saya Perhatikan Terus Saya Lakukan Bukan Perhatikan Lagi Seperti Sehingga Merasa Sudah Memakai Hiburan Makanya Akhirnya Berani Untuk Menayangan Sekarang Ini Walaupun Ini Tidak Lumrah Walaupun Ini Adalah Tidak Masuk Akal Walaupun Ini Sepertinya Kurang Logika Apalah Tapi Masalah Masalah Teman-teman Yang Namanya Informasi Yang Namanya Kita Berbagi Suatu Hal Yang Positif Walaupun Tidak Sekarang Tersamkan Walaupun Tidak Sekarang Dipraktekan Ataupun Dipikirkan Apalah Namanya Apakah Saya Pikir Suatu Saat Pasti Hanya Namanya Kita Dulu Kita Pernah Mengklik Videonya Pak Anong Yang Dengan Dudul Memotivasi Berolahraga Di Isya Lanjut Yang Konsep 44 J.W Apa Itu 44 Dan Yang Pertama Adalah Pagis Yang Suri Malam Untuk Olahraga Kelompat Di Belakang Adalah Waktu Minimal 3 Menit 5 Menit Yang Ketiga Dan 10 Menit Yang Keempat Adalah 15 Menit Lepin Bisa Lebih Dari Teman Teman Ingat Mungkin Bisa Jadi Klik Videonya Kembali Mengingat Beri Peran Investi Untuk Kembali Proses Makanan Saya Juga Ucapkan Selamat Bagi Teman Teman Yang Sampai Malam Hari Ini Bisa Dapat Dan Mampu Mengkonsumsi Makanan Yang Kalau Istilah Bahasa Nasi Adalah Pasal Sempurna Dan Kita Syukur Semoga Dari Makan Dan Pikiran Juga Yang Bagus Akan Membuat Teman Teman Sehat Akan Membuat Motivasi Untuk Di Hari Selanjutnya Lebih Termotivasi Bagi Teman Teman Yang Sekiranya Seandainya Makan Berkecukupan Mari Pakai Konsep Tadi Berlapar Makan Itu Pakai Air Sebagainya Mari Kita Rubah Dimenset Jangan Diterusin Dia Hari Ini Saya Makan Segini Saja Kita Lihat Sebelah Apalagi Makan Restoran Kita Makan Segini Makan Banyak Sekali Campurnya Sat Si Saya Apalagi Hari Kita Marah Kita Berharap Nggak Kita Syukuri Ini Bukan 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 Tapi Fine Saja Jadi Sekalian Kita Ngobrol Kita Hindari Kita Olah Biar Enggak Sampai Sejauh Sama Dengan Kembali Ke Basic Masalah Menyemangati Dalam Memotivasi Diri Duk Selanjut Apa Yang Nanti Akan Dilakukan Dirancanakan Untuk Bergerak Semoga Hal Itu Menjadi Bugar Menjadi Prong Menjadi Tidak Beban Dalam Pikir Ini Yang Pertama Konteks Dalam Mencet Kita Dan Rubahlah Menurut Sekarang Rasanya Berlelah Raga Duk Selanjut Itu Tidak Mesti Harus Berkeringat Abis Abisan Tidak Mesti Harus Satu Jam Tua Jam Tiga Jam Yang Pending Kita Mempunyai Satu Meton Di Video Yang Yang Ketiga Kemarin Duga Saya Sampaikan Bahasanya Untuk Berlah Raga Walaupun Terlalu Berkeringat Tapi Yang Penting Adalah Elastisitas Dautor Kita Dan Sutubuh Kita Tetap Terjaga Panas Jadi Paling Kita Hangat Panas Yang Pada Akhirnya Harapan Kita Tentu Dengan Sutubuh Yang Hangat Dan Panas Tersebut Berdara Darah Menjadi Normal Jadi Gumpal Gumpalan Darah Yang Terdinya Sebeku Terus Terpanaskan Semoga Persalinan Darah Sebega Biasama Antara Elastisitas Atau otot Yang Satu Dengan Yang Lain Jadi Masing-Masing Organ Yang Ada Itu Menjadi Satu Kesatuan Berkontribusi Berkoordinasi Menjalankan Fungsinya Masing-Masing Ini Saya Melakukan Satu Menit Sudah Saya Liri AP Jadi 14 12 14 Menit 16 Detik Untuk Mencapai 15 Saya Akhir Dulu Semoga Teman-teman Selalu Saya Cahat Sekali Lagi Bagi Umat Muslim Yang Merah Selamat Hari Lebaran Semoga Saya Cahat Bertemu Dengan Semua Keluarga Baik Bapak Ibu Dan Anak Keluarga Dan Teman-teman Terdekat Baik Tetap Jaga Kesehatan Saling Berbagi Sesuatu Hal Positif Saling Mendoakan Sehingga Dengan Demikian Ketika Kita Melihat Oh Sehat Sebagian Terima kasih Maaf Dan Saya Tidak Ada Hal Yang Terlalu Berkenan Yang Tidak Masuk Dalam Perasaan Teman-teman Teman-teman Saya Ada Perasaan Menyinggung Sebagian Jadi Semasa Sekali Tidak Ada Bermasuk Seperti Itu Dan Kujiannya Berapa Kali Saya Katakan Melalui Media Bangkon Internet Terima kasih Teman-teman Selamat Beraktifitas Kalaupun Ada Yang Istirahat Selamat Istirahat Semoga Selalu Sacahat Selalu Memberikan Bimbingan Kepala Kita Semua Kepala Terima Er cucinket Dek Tidak Tidak Terima Terima kasih telah menonton!